selamat siang sahabat tani dimanapun anda berada dan pemirsa dimanapun anda berada masih di jalur hijau oke sahabat tani disini saya akan sedikit memberi ilmu tentang budidaya vanili di musim kemarau yang panjang khususnya budidaya vanili di daratan rendah terutama di Jawa Tengah khususnya Banyumas di musim kemarau yang panjang tanaman vanili tetap memerlukan air tetapi dengan catatan atau dengan mengatur masalah penyiraman disini penyiraman satu minggu cukup dua kali atau satu kali supaya mempertahankan kehidupan sunur paniri kering biar tetap tahan hidup dan juga disini saya perlu ketahui sahabat tani kalau penyiramannya terlalu banyak atau berlebihan juga mempengaruhi pada buah vanili jadi bisa menunda buah vanili bahkan vanili tidak bisa berbuah karena tanaman vanili khususnya di Banyumas ini Jawa Tengah di musim kemarau biasanya muncul bunga yang muncul bunga asal dengan catatan proses-proses bruning pucuk atau strafing pucuk dan disini pun penyiraman vanili harus diperhatikan karena disini hanya memberi secukupnya untuk mempertahankan tanaman vanili agar tidak mati Oke sahabat tani yang hanya itu semoga bermanfaat Oke terima kasih sahabat tani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati